Semakin kita mengenal diri kita, kita akan merasa punya keyakinan yang cukup kuat ya dengan potensi kita. Bahkan termasuk kita akan menjadi yakin dengan segala hal yang terjadi di kita itu nggak kebetulan. Untuk mengenal jati diri, sampai kemudian kita terbimbing, itu yang ingin saya tanyakan, step-stepnya itu seperti apa Mbak Listi? Oke, kalau menurut pemahaman saya ya Mas, karena setiap spiritualis pasti beda. Kalau saya yang penting menyadari. Karena awal seseorang terbangkit secara spiritual atau dia memiliki keinginan untuk mempelajari spiritual, kan dia pasti akan menghadapi trigger atau masalah hidup yang berat. Jadi perjalanan jati diri itu ya dari itu menyadari bahwa kita itu menghadapi masalah yang besar. Artinya kita mulai butuh kekuatan yang lebih besar daripada diri kita, kemudian kita introspeksi diri. Karena manusia itu penting Mas introspeksi, kalau nggak kan dia akan terjebak dalam pemikiran bahwa dia adalah korban. 16 Juli life pack berapa Mbak? Kalau 16 Juli itu, kalau nggak salah 16 Juli itu Virgo ya. Eh, 16 Juli itu berarti Leo. Leo. Leo atau Virgo ya? Bisa tolong dibantu cek nggak ya? Kalau Leo itu kan Agustus ya, 16 Juli itu kalau nggak salah, kemungkinan kalau nggak Virgo, Leo. 16 Juli. 21 Juli sampai 22 Juli itu Cancer. Cancer, oke. Jadi 21 Juli masuknya Cancer ya, Mas? Oke, Cancer itu kan berarti elemen air ya. Dan Cancer itu kan punya loyalitas yang tinggi, nurturer. Jadi memang orang-orang Cancer ini bagus ketika mereka berinteraksi langsung dengan orang. customer service, terus kemudian terapi, itu juga bisa. Intinya Cancer ini orang-orang yang mereka sangat menggunakan rasa. Pokoknya water sign, Pisces, Cancer, kemudian Scorpio itu orang-orang yang mereka bagusnya itu bergerak di bidang jasa. Humanity. Iya, iya. Atau bisa holistik juga bagus. Kalau aku berapa Mbak, life path-nya Mbak? Aku di Ibra sih. Life path-nya Mas Indra itu kalau nggak salah dulu aku pernah ini 8 ya. Oh iya 8, iya iya aku pernah di Watcher juga 8 ya. 8 itu apa sih? 8 itu sebetulnya dia adalah sang pembangkit ya. Jadi dia tuh membangkitkan jiwa-jiwanya orang yang mereka tuh merasa mungkin butuh dorongan atau gebrakan ya. Jadi motivator layak berarti ya? Oh iya, memang rata-rata life path-nya motivator. Kemudian financial advisor, kalau mereka memang punya pengalaman yang bagus di financial. Mereka tuh biasanya rata-rata owner atau pemilik usaha sendiri. Karena life path-nya itu nggak suka ikut orang Mas. Pantes ya, aku sering recent ya. Iya, tapi rata-rata orang life path 8 tuh suka brainstorming ke orang-orang tentang apa yang ingin mereka wujudkan. Jadi life path lain tuh kayak sesuai bidangnya mereka tuh menimpali dan mengambil perannya. Kayak gitu. Iya sih, masuk akal. Sesuai. Iya, iya, iya. Nah, tadi mbak kembali soal ke misi jiwa itu mbak. Jadi teman-teman, saya disclaimer dulu ya. Jadi, bagi sahabat-sahabat yang pengen apa tuh namanya terhubung dengan mbak listi secara langsung, nanti silahkan bisa jawab beri saya aja. Nanti bisa komunikasi lewat online, konsultasi lewat online untuk dibacakan semacam kayak ya minat-minat atau bakat misi jiwanya itu apa. Nah, bekerja di tempat yang sekarang, tapi kok kurang nyaman, hasilnya kurang maksimal, jangan-jangan memang tidak sesuai dengan misi jiwanya. Dan nanti itu memang passionnya mbak listi memang di situ teman-teman. Jadi, sekali lagi nanti silahkan bisa kita jembatani. Seperti layaknya dengan mbak Mona juga kan yang konsultasi tarot dan life path itu. Nah, kembali mbak soal misi jiwa gitu. Step mungkin ya kalau di dalam agama juga kan, kalau engkau mengenal dirimu, engkau mengenal Tuhanmu kan begitu ya? Iya, betul. Nah, itu mungkin ini termasuk bagiannya ya mbak ya? Iya, betul mas Indra. Jadi, semakin kita mengenal diri kita, kita akan merasa punya keyakinan yang cukup kuat ya dengan potensi kita. Bahkan termasuk kita akan menjadi yakin dengan segala hal yang terjadi di kita itu enggak kebetulan. Jadi, kalau pasti po apese, ya kita tahu bahwa kita masih perlu belajar. Kalau pasti po mumbu leo, kita tahu bahwa ya di posisi yang tinggi itu bisa jadi juga ujian. Jadi, sebetulnya kenapa dulu saya pernah bilang Tuhan adalah kesadaran. Ya, karena ketika kita menyadari dalam hidup kita ini proses itu kayak kita tuh lebih dekat sama Tuhan. Dengan cara kita dekat ke diri kita sendiri. Yang saya yakin bahwa kita manusia ini kan adalah pecahan cahaya ya dari sang Tuhan ini. Jadi ya, karena kita sulit melihat sosok Tuhan itu seperti apa, ya dari hal-hal yang simpel yang bisa kita rasakan aja sehari-hari. Contohnya, kalau semakin orang mengenal potensinya, pasti akan lebih banyak bersyukur. Ibaratnya kalau kita itu lebih, gini loh mas. Ketika kita sudah lebih banyak mengerti tentang diri kita, omongan orang itu kan sudah tidak terlalu jadi masalah. Kemudian ketika sesuatu hal terjadi di luar kendali, kita juga lebih, apa ya, lebih kalem meresponnya. Bukankah itu damai? Bukankah itu surga yang diharapkan? Orang kan akhir-akhir ini banyak sekali yang panik ya, karena wah pilih ini jangan-jangan inflasi, jangan-jangan begini. Orang yang khawatir itu kan menandakan mereka tidak terkonek dengan diri mereka. Mungkin mereka belum prepare, mungkin juga karena banyak sekali yang saya lihat klien itu akhir-akhir ini saya cermati, mereka tuh korban dari inertial yang terluka. Mereka tidak dibekali pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dari orang tua sejak ini. Jadi semua isu tuh sedang dinaikkan gitu loh mas. Makanya ketika kita sulit, merasa hidup kita makin sulit, kita makin tertekan, kalau menurut saya semakin kita khawatir itu semakin mendorong kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Nah cara tercepatnya adalah kita belajar mengenal diri kita sendiri. Karena bagi saya Tuhan adalah kesadaran ketika kita sadar, ngopo kok aku digaunin kan titik ini. Alih-alih menyalahkan orang, menyalahkan circle yang toxic west ke diri sendiri dulu. Oh mungkin bisa jadi karena aku juga masih terlalu sensitif menyikapi sekitarku. Oh mungkin karena aku belum menemukan motivasi yang kuat untuk aku tetap bertahan di situ. Contohnya kalau yang sekarang lagi trend itu kan di Jepang ada yang namanya ikigai kan mas lagi naik daun tuh dibahas. Jadi temukan satu tujuan masuk akal kenapa kamu masih harus bertahan sampai detik ini. Setiap kamu bangun tidur, kamu harus punya alasan kenapa kamu masih harus bangun. Ketika kamu memiliki itu, kamu tuh mempunyai dorongan yang kuat untuk merealisasikan. Minimal kamu masih bisa hidup lah. Kalau orang udah nggak punya tujuan, dia nggak kenal dirinya siapa, nyambut gaya mengelahi lu. Terus nanti lucunya lagi kalau udah umur mau empat puluhan, aku kayak janya cocoknya kerja. Wadah lulusannya tinggi kan sayang gitu loh mas. Iya betul-betul. Saya agak curhat ya mbak Listia. Jadi saya ketika kemudian belajar, berguru ke berbagai macam tempat, saya mulai menemukan sebuah keyakinan bahwa manusia itu bisa menulis jalan hidupnya sendiri. Manusia menulis takdir hidupnya sendiri gitu. Artinya segala sesuatu bisa kita raih, bisa kita, yang sesuatu yang kita idealkan, kita cita-citakan. Itu kalau pengalaman pribadi saya sih ketika saya manifestasi, oh nanti aku mesti bisa ngeraih itu gitu. Bisa capek itu gitu, antara lisan, pikiran, perasaan, dan tindakan saya udah nggak ada penolakan sama sekali. Dan sering kebanyakan prosentasinya besar terjadi, terjadi, terjadi gitu. Nah tetapi pada akhirnya dia juga saya kadang mikir, nah orang bisa punya kesadaran seperti ini, itu kayak eh nggak bisa deh kalau nggak, mungkin ada kaitannya sama given juga gitu. Mungkin ada kaitannya sama apa namanya, kehidupan di masa lalu, atau mungkin ada kaitannya dengan karma ketika kemudian kita hidup di kehidupan yang lalu, terus termasuk dengan kita dilahirkan pada bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa gitu. Oh iya ya, jalan-jalan memang tetap ada kolaborasi antara diri kita dengan pencipta itu. Saya kan mikir ke situ tuh. Nah ini pandangannya Mbak Listi seperti apa sih sebenarnya? Sepenangkapan saya ya mas, intinya apa yang terjadi saat ini tuh ada kontribusi dari kehidupan kita di masa lalu, termasuk past life. Contoh kita kan suka ngeliat ya, enak ya, dati dek nenki, yurasan datak rekoso, disayangi bojone, diuripi, bla 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 bla. Tapi ada perempuan yang dia harus banting tulang, kadang-kadang jadi tulang punggung, was direwangi ngene, bojone jek ranrimona. Nah jadi kan orang mulai memperbandingkan hidupnya, tapi mereka lupa tentang kesadaran bahwa apapun yang kamu lakukan dulu itu berkontribusi di kehidupan sekarang. Jadi kalau menurut saya pribadi ya mas, balik lagi nih pemahaman pribadi saya, karma baik itu penting karena itu akan berpengaruh dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Jadi mungkin ketika kita, kalau orang sekarang kan bilang, Ya aku dongone mbokmu, ya aku dongone pakmu. Ya memang itu bisa jadi ya, karena orang-orang Jawa itu paling kuat tirakat ya, kalau tahu anaknya butuh lagi masuk kerja atau apa, orang tua itu mosoni kayak gitu. Tapi kontribusi dari karma baik yang dilakukan kita sendiri dulu tuh juga ada gitu loh mas. Jadi itulah yang membuat hidup kita sekarang tuh jadi lebih mudah untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau di aspek yang lain, walaupun saya tidak menghandle tentang human design, tapi ada melalui tools yang namanya human design, manusia itu ada yang namanya dia itu sebagai manifestor. Atau manifestor, generator juga ada. Jadi orang-orang yang manifestor ini memang memiliki kekuatan pikiran yang kuat. Itulah kenapa dalam beberapa keyakinan dia cocok menjadi pendoa. Oh gitu ya, oh. Ketika, ya engkau tak dongani le, tak dongani du, supaya ini anggunmu kepinginanmu kikasembatan, contohnya kayak gitu ya mas. Itu satu. Yang kedua, di beberapa kelas pengembangan diri yang pernah saya ikuti, ada, loh kau bisa, aku nggak bisa gitu kan. Itu kan juga case juga sebenarnya. Makanya kalau orang zaman dulu mas, mungkin ini, apa ya, sisi dalam saya, bukan pengetahuan saya pribadi, kalau saya kan nggak ngerti apa-apa. Seperti ingin ngomong, makanya orang-orang zaman dulu kalau menjadi guru itu tidak sembarangan. Orang-orang ini memang sangat dicari blessing ya mas. Bahkan untuk sekedar salaman, untuk sekedar mendapat pejangan, ya kan. Waktu mungkin kita masih kecil kan peran guru itu datang aja kita salim, gitu ya. Jadi memang peran manifestor itu kuat sekali mas. Karena orang-orang ini biasanya mereka memiliki laku hidup yang cukup membentuk mereka secara spiritual tuh murni energinya. Nah orang-orang dengan energi yang murni ini ketika dia ngomong, mungkin rentan terjadi. Atau kalau dia memanifestasikan sesuatu, itu bisa terwujud. Tapi kembali lagi, kalau saya punya keyakinan, it's all about divine timing. Ya tergantung kalau momennya pas. Oh iya, divine timing tuh kalau menurut saya kunci ya mas. Mungkin orang tua kita mendoakan kita di tahun ini untuk keterima, contohnya masuk ke akademi, apa gitu ya. Mungkin kita bisa gagal. Masuk akademi. Nah, itulah dicoba lagi berikutnya. Kok yuk pas. Iya sih. Terus si anak itu masih, yuk ibu kulen dong, ngok ke rong tangan ke bongkar, yuk mandi. Yuk mandi. Makanya ilmu hidup itu kalau diomong semalaman itu gak habis ya. Benar, benar. Benar-benar harus dilakoni. Makanya ada beberapa orang mungkin tahun lalu ya, dari sejak tahun lalu tuh mulai dari bulan 7. Itu tiba-tiba harus pindah kemana. Tiba-tiba kayak mas Hendra harus lebih mobiling lagi kemana. Ya memang itu sudah masuk pengerucutan misi jiwa. Kita gak bisa karena kita sendiri. Makanya menjadi spiritualis tuh angyal. Makanya tidak semua itu kamu awaken, kamu harus jadi tarot reader. Mentang-mentang kamu awaken, kamu harus jadi guru yoga. Enggak juga. Bakatmu apa, bidangmu apa. Lakukanlah sesuai dengan kompetensimu. Gitu loh mas. Kalau semua menjadi spiritualis, balik lagi. Apakah, apa ya? Aspek hidupnya itu bisa mengarah ke sana. Apakah selaras? Contohnya kayak orang elemen api ya. Contohnya kayak Leo, Sagittarius. Kemudian satu lagi, Aries ya. Mungkin akan berbeda dengan elemen air. Elemen air mungkin agak lebih betah meditasi daripada elemen api. Berarti kan membuktikan tidak semua atau tidak hanya meditasi itu jadi satu-satunya media kan untuk kita terhubung dengan diri kita gitu loh mas. Pokoknya spiritual tuh sebetulnya ilmu hidup yang masih harus kita kaji. Tapi tidak ada sebetulnya mas ilmu baru. Karena sebetulnya ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang tuh mungkin sudah dulu ada. Tapi dibawakan dengan pemahaman, ilmu tafsir, atau mungkin juga dengan cara yang bisa diterima. Sebelum kita kupas lebih detail ya soal misi jiwa dan apa aja yang bisa dikonsultasikan teman-teman nanti before afternya. Akan seperti apa setelah mendapatkan treatment dari Mbak Listi gitu. Rata-rata problemnya orang yang saya temui itu kalau nggak di spiritualitas, di finansial ya. Kalau nggak di spiritual, di finansial. Sekarang saya ngomong soal spiritual nih. Contoh misalnya rata-rata kan pengen kenal yang namanya jati diri gitu. Pengen terhubung dengan diri sejati yang kemudian harapannya bisa terbimbing, ambil keputusan bisa sendiri, tidak bergantung kepada guru ini, guru itu. Harus nunggu dibayat, harus nunggu macem-macem lah ya. Banyak lah apa tuh namanya aliran-aliran atau kemudian paguyuban-paguyuban. Komunitas spiritual yang ketika masuk memang harus disahkan dulu dan seterusnya gitu. Tanpa itu kan pengennya. Nah, untuk mengenal jati diri sampai kemudian kita terbimbing. Itu yang ingin saya tanyakan, step-stepnya itu seperti apa Mbak Listi? Oke, kalau menurut pemahaman saya ya mas, karena setiap spiritualis pasti beda. Kalau saya yang penting menyadari. Menyadari. Karena awal seseorang terbangkit secara spiritual atau dia memiliki keinginan untuk mempelajari spiritual, kan dia pasti akan menghadapi trigger atau masalah hidup yang berat. Oh iya, iya, iya. Contohnya, iya, penderitaan. Iya sih. Karena dengan cara itu manusia itu seperti di geblek mas. Karena mungkin manusia itu sebelum adanya spiritual awakening itu kan terlena ya. Mungkin jabatan mereka udah setel, finansial mereka udah bagus, mereka udah punya keluarga yang harmonis. Nah, mungkin mereka sudah merasa hidup mereka tuh komplit. Yang gak komplit ini kan spiritualitas. Karena manusia itu punya peran. Jadi lahir itu kan gak hanya minum, makan, tidur. Tapi mereka harus menyelesaikan apa yang belum selesai di masa lalu. Bisa jadi apa yang harus kamu create, yaitu dharma atau karma baik. Untuk bisa membantumu di hidupan selanjutnya. Atau mungkin kamu harus menyelesaikan karmamu dengan orang lain. Ya akhirnya orang itu kan digoncang kuat ya, 2020, 2021. Saya rasa bagaimana cara untuk pertama tersambung ke jati diri. Ya kamu mengalami masalah. Bahkan masalahnya itu kadang gak masuk akal. Makanya banyak yang mengeluh. Dibilang melampaui kekuatan pikiran kita ya memang karena kita untuk berserah. Dalam arti kita harus percaya ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Yaitu kekuatan Tuhan. Nah, akhirnya cara terhubungnya dengan sang Tuhan lah ya kesadaran. Oh iya ya, mungkin selama ini akurat di PHK, aku gak akan ngerti. Rasanya orang keluhannya biar yang nyoboh. Selama ini aku remangan rasa mbayang. Orang ibaratnya orang nyelingi petani yang nandur pari di rewangi udang. Mana contohnya kayak gitu loh. Jadi apa ya, kita belajar introspeksi. Jadi self-introspection. Introspeksi diri. Dari kita mengalami masalah, kita akhirnya ngancai. Oh iya, aku tuh introspeksi diri. Mungkin kalau aku masih diberi pekerjaan yang setel, aku gak akan ada waktu untuk anak-anak dan keluarga. Seperti yang saya ingin sampaikan bahwa perempuan itu berunsur penting dalam kemajuan generasi. Terus setelah kita introspeksi diri, kita akan digerakkan untuk mencari akar masalah. Nah, setelah akar masalah kita ketemu, rata-rata kan orang trigger masalahnya kan finansial. Kemudian hubungan rumah tangga, asmara, sulitnya mencari pasangan. Nah, itu kan semua pasti ada akarnya, Thomas. Entah karena dari luka masa kecil, entah karena pola pattern mereka yang gimana mau cari jodoh sedangkan kamu keluar aja gak mau. Akhirnya kan mereka mengolah itu kan. Berspiritual tuh sudah dimulai sejak kamu menyadari bahwa kamu tuh ada masalah. Dan kemudian mencari akar masalah itu. Setelah orang mencari akar masalah, dia sadar. Oh iyo iyo, tiba men aku tuh memang tidak melihat kenapa aku menjadi perempuan yang seakan-akan aku bisa memiliki penghasilan sendiri. Semenjak aku bekerja, aku punya penghasilan sendiri hubunganku dengan pasangan menjadi tidak baik. Kan orang kan mencari akarnya, nah akhirnya dari situ mereka mulai menemukan formula. Nah, menung soal ini jadinya settingannya, kan orang semua kan pasti akan idealnya gimana. Nah, kalau ilmu spiritual itu kan ilmu yang netral, balance. Akhirnya disadarkanlah tentang kekuatan feminin dan maskulin. Kemudian dibenahi pelan-pelan. Setelah orang memahami akar masalah, mereka diarahkan untuk mengenal diri mereka dengan lebih baik. Akhirnya sampai ke self-guardening. Jadi kayak mendekorasi diri mereka. Oh, aku masih mengerti life path ku, aku masih mengerti elemen ku. Saatnya aku harus ngoboh. Hidupku ini biar lebih berwarna, benek omah itu indah, ya aku udah ngoboh. Mereka mulai memperbaiki aspek finansial mereka. Penampilan mereka untuk personal branding. Jadi, menurut saya spiritual yang nyata ya seperti itu. Memang bertahap mas. Makanya saya bilang tadi, kalau kamu baru mulai sekarang itu apa nggak udah terlalu lama? Kamu kemana aja gitu loh. Ini kan sudah mau 4 tahun ya mas dari 2020. Udah masuknya harus self-guardening. Kamu tuh sudah punya proyek sendiri untuk dirimu. Kamu baru mau memulai, oke rumahku yang sudah aku hias ini, aku akan, untuk apa gitu loh? Apakah diriku yang sudah aku siapkan ini untuk menjalani misi jiwaku yang, apa ya, sudah aku planning atau gimana gitu? Atau kamu mau stuck di sini ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi perjalanan jati diri itu ya dari itu, menyadari bahwa kita itu menghadapi masalah yang besar. Artinya kita mulai butuh kekuatan yang lebih besar daripada diri kita. Kemudian kita introspeksi diri. Karena manusia itu penting mas introspeksi. Kalau nggak kan dia akan terjebak dalam pemikiran bahwa dia adalah korban. Dan itu nggak ada abisnya. Baru nanti mencari akar masalah. Kenapa aku selalu bertemu laki-laki yang seperti ini? Kenapa aku selalu gampang di, contohnya kalau laki-laki dikerati wangwito asing modelannya selalu seperti ini? Nah itu kan pasti ada akar. Looping ya kayak ya? Iya, kayak gitu. Selalu begitu, selalu begitu. Iya, itu pola berulang. Nah, aduh jawabannya itu vibes-nya kena banget. Karena mungkin Mbak Listi juga ngalami sendiri gitu. Nah, bisa bicara seperti itu gitu. Kemudian muncul pertanyaan dalam benak saya. Penderitaan seperti apa yang pernah dialami dalam kehidupan Mbak Listi gitu. Sehingga bisa ngomong sampai seperti itu gitu. Bisa di spil sedikit nggak sih kira-kira? Oke. Iya, nggak apa-apa mas. Karena selama ini orang juga pahamnya kan ada karakter-karakter tertentu. Entah itu dari life path atau dari zodiac yang dimana mereka tuh sebenarnya punya masalah kan nggak kelihatan. Jadi ini juga waktunya nyepil gitu loh mas. Jadi sebetulnya basically saya tuh mengalami rejection issue mas. Jadi ketika saya lahir, tidak diakui. Jadi diadopsi oleh sebuah keluarga yang sangat baik dan membesarkan saya. Jadi, kompleks mas. Saya nggak mungkin ceritanya karena bagi saya... Iya, iya, jadi aku ngerasa kok banyak teman-temanku hebat. Teman-temanku yang hebat dalam tanda kutip gitu ya. Itu mengalami hal sepertinya dia. Hal isti gitu. Saya agak, aduh. Jadi kenapa saya tadi bilang bahwa kita perlu introspeksi? Saya pernah di titik saya terjebak dalam pemikiran saya sendiri. Aku kayak janera cacat kok di gua. Ibaratnya tidak diinginkan gitu. Bukankah anak itu tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Oh, saya pernah mas di titik. Their shadow saya itu meronta-ronta gitu. Nggak terima. Namanya usia remaja itu kan pasti pencarian jati diri. Makanya nggak heran mungkin pemirsa yang ngaji Roso mungkin merasa sebagai orang tua tuh usia krusial anak-anak remaja ini kok angel tatana nih. Ya, karena mereka pada fase di mana dari baby soul itu melonjak ke yang soul. Mereka tuh sedang mencari jati diri. Terus saya juga pernah mengalami divorce atau percaraian. Jadi setidaknya dan pada saat itu saya tidak menyalahkan orang lain. Tapi saya juga memahami karena mungkin saya masih muda. Saya punya ego yang cukup besar. Kemudian saya tidak merasa terima ketika diperlakukan dengan kekerasan atau mungkin hal-hal yang tidak saya inginkan gitu. Terima kasih telah menonton!